Mam, happy birthday. Thank you. Mam, sekarang umur berapa ini sekarang? 74 ya? 74 tahun. 74, sekarang tanggal 3 Januari tahun 2022. Ya, Mam, ya. Kalau nanti Imlek, nanti sudah 75. Hah? Kalau Imlek, perhitungannya 75. Oke, nah. Mam, ini kan punya pengalaman. Dulu, Mam pernah, katanya, pernah melihat alam, apa? Alam bawah tanah. Alam bawah tanah, Kak, alam bakah, atau alam kematian, atau gimana? Mam, bisa cerita, nggak? Saya cerita begini. Pertama kali itu, saya mengalami, saya sepertinya masuk ke alam, saya katakan itu alam bawah tanah, karena saya berada di dalam satu lorong yang gelap, meluncur cepat sekali, terus sampai di satu tempat, sebut nama saya, Cu, gitu loh. Saya punya nama panggilan saya, Cu. Sedentar, itu Mama dalam keadaan apa? Mama lagi pingsan, Mama lagi tidur, Mama lagi apa gitu? Tidak, dalam keadaan tidur, dalam keadaan sadar. Nah, berarti Mama lagi dalam tidur. Iya. Mama dalam keadaan tidur. Waktu itu ada di mana? Di Tamajene, di Biak, atau di Makassar? Pada waktu itu, saya masih di Makassar. Umur berapa waktu itu, Mama? Saya, kok, pasti saya umur berapa? Kira-kira umur berapa? Kira-kira umur saya baru 25, 25, 26 tahun. Oh, berarti? Masih berasihan. Berarti, 48, 50 tahun yang lalu, gitu ya? 50 tahun yang lalu. Mama umur 26. Waktu lagi tidur siang kah? Tidur malam? Atau kapan? Atau lagi duduk tiba-tiba melihat? Tidak. Saya tidak menentukan kapan saya. Waktu itu saya tidur. Bukit saya umur saya belum 24 tahun kali itu. Karena Cencet mulai lahir. Oh, gitu. Cencet lahir kan waktu saya umur usia 26 tahun. Jadi saya sudah lahir? Sudah, sudah ada nih. Tapi baru 3 ke 4 anak. Waktu itu saya mimpi. Saya, maksudnya saya tidak tujuannya untuk memimpi. Tapi saya begitu kadang tidur, saya melihat bahwa saya... Tiba-tiba mau merasa seperti ada dalam lorong gitu? Lorong gelap. Lorong gelap. Karena saya merasakan seperti lorong. Karena saya merasakan bahwa saya duduk ada di satu tempat, tapi saya meluncur cepat sekali. Seperti dalam terowongan. Dalam terowongan gitu. Dalam terowongan. Dalam terowongan. Nah, begitu. Saya sudah dua kali, tiga kali. Mimpi hal itu selalu... Nanti sampai di tempat tujuan itu. Di suasana, di alam... Di satu tempat yang seperti di... Apa ini? Seperti... Ya, seperti... Alam... Yang saya pertama kali itu saya mimpi itu hanya turun di... Sehingga di tempat... Apa ini? Apa ini? Ini... Di lapangan terbang. Tempat yang luas sekali toh. Saya cerah di situ satu kali. Seperti padan rumput begitu? Bukan padan rumput. Lapangan? Lapangan. Oke. Di situ satu kali. Kedua kalinya saya begitu juga. Saya pikir biasa saja itu tau. Saya mimpi-mimpi itu saja. Satu kali ini saya mimpi. Mimpi meluncur. Sampai gelap. Meluncur sampai di situ. Eh... Tiba-tiba kayak berhenti, terus terbuka. Terus berhenti, ada yang panggil nama saya. Panggil nama saya, terus terbuka. Terus stop itu. Di sebelah kiri saya itu ada satu pintu kecil. Atau muka. Peran sekali toh. Jadi saya masuk. Saya masuk itu di pinggir pintu. Itu kan ada tanpa-tanpa duduk-duduk. Pinggir rumah itu seperti orang-orang nona-nona dulu itu. Orang-orang Cina dulu. Eh, nona-nona dulu itu. Selalu duduk. Kakinya satu di atas. Duduk di atas itu kakinya satu begini toh. Itu satu nona-nona yang putih, kecil-kecil, toh. Pakai kebaya, toh. Putih, kecil-kecil. Saya pikir saya lewat. Saya harus pamit. Permisi. Siapa ini. Saya perkenalkan diri. Kalau saya diperkenalkan, tentu mereka tidak tahu. Saya punya pepi, mungkin tidak kenal. Saya perkenalkan, saya punya angkong. Karena ini orang sudah lama, sudah tua ini. Jadi saya bilang, Saya, cucunya, konsyucuan. Ya. Konsyucuan dia bilang, Ah, saya, saya aku, saya kamu. Saya ko. Ko itu, ko. Tante. Tante. Dia panggil, oh, saya ko. Oh, iya. Bisa bilang, oh, ko, po. Saya pagi ko, po. Saya bilang, ko, po. Eh, saya ada di sini. Begitu. Terus, ada bisa orang, gadis, masih muda, kulitnya coklat, bajunya, warna coklat, bajunya, yang lama punya itu. Baju lama begini, terus pakai roknya setengah di bawah, setengah lutut di sini. Tapi, dia pakai, ano, apa itu? Kepang dua. Kepang dua. Kepang dua begini, tau. Nah, dia bilang begini. Ya, tarik saya, saya, eh, cepat, cepat pergi. Cepat pergi. Saya bilang, eh, kita siapa? Dia sebut namanya. Saya syuti. Syuti. Syuti namanya. Syuti. Oh, gitu. Ya, tarik saya tuh, cepat pergi. Saya terus, saya melayang. Saya merasa melayang memang karena dia tarik saya. Di situ, saya lihat, di situ semua yang saya lihat itu, pemandangan itu, itu banyak binatang-binatang yang lainnya itu di situ kumpul, kumpul satu-satu damai sekali. Saya di situ, tau. Tidak. Padahal di binatang-binatang ini biasanya kan itu, tapi damai di situ, damai saya di situ. Terus, dia cari, cepat, cepat. Jadi, kan, dia, saya, ya, tau, dewa saya melayang kemana, dia bawa ke tempat itu, sepertinya satu terminal. Terminal orang situ. Ya, kan, taruh saya di situ, dia tidak ada nih, tau. Nah, kemudian, saya lihat saya ada di terminal itu. Kemudian, saya lihat saya punya diri. Ada tangga-tangga itu, tangga-tangga tali. Saya naik di situ, tangga-tangga tali. Naiknya ke atas? Naik ke atas. Tangga-tangga tali, misalnya naik di atas. Begitu muncul di atas tanah, saya sadar. Jadi, saya bilang, eh, saya dari bawah tanah, ini rupanya. Begitu, saya dari bawah tanah, ini rupanya. Oke. Sudah itu, waktu itu kan, saya punya kopo masih hidup. Kopo berarti artinya, mama punya engkong, punya adik perempuan. Engkong, punya saudara perempuan. Jadi, mama punya kakek, punya adik perempuan. Iya, jadi itu kopo itu, kopo itu masih hidup. Kopo inggi. Kopo tangga, kopo, bukan kopo inggi, tapi kopo yang, kopo, kopo odo. Kopo odo. Yang tukang cerita, tukang ili tau, itu kopo odo itu. Nah, iya, dia suka, dia selalu suka bawa jualan. Jualan madu. Jualan madu. Jualan kain-kain, apa saja. Suka singgah tawarkan apa-apa. Suka singgah datang lihat sama saya. Iya. Di, 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 di dalam ternak itu. Rumahnya mama, tuk, bapak tuk. Kan, mama tidak ada. Iya. Waktu itu pulang, eh, datang ke biak. Eh, bapak itu sering pergi, tuk? Ya, saya selalu di rumah. Jadi, dia datang. Dia datang, dia datang di situ. Saya biasa suka, jamu dia kasih makan ke apakah, tuk? Itu satu, ada kebiasaan. Jadi, dia senang. Saya cerita, mik. Saya bilang, eh, eh, kopo. Oh, saya mimpi itu saya ketemu dengan ada uak-uak yang tua, sudah tua tapi putih, kecil-kecil badannya putih-putih. Dia bilang, saya ketemu, dia bilang, saya punya kok. Dia bilang, saya ceritakan untuk bentuknya orang itu begini, begini. Terus dia nanya, oh, kodong, kodong, gitu. Kasian, kasian itu. Kasian itu, koku itu saya punya kok, jadi saya punya angkom, punya kok ini. Angkom, punya kok, berarti? Ya, dari kopo, kopo tertaruh, dia berarti koknya itu, dia punya kok. Oh, berarti masih papanya, jadi saya punya kakek buyut, punya papa. Iya, dia punya, kopo, kopo punya kok, ini berarti angkom punya kok. Dia berarti itu, dia disebut itu nona, apa ini, mereka suka memberi gelar itu, nona pokok rapo. Pokok rapo. Karena-karena apa, dirumahnya itu ada pohon pinang, pokok rapo itu pohon pinang. Dia disebut itu, dia selalu gelar-gelar itu bahwa nona pokok rapo. Iya. Nah, itu, jadi ini, ano, apa ini, kok. Terus saya cerita, saya bilang, dia bawa saya lari, bawa saya pergi pulang, dia bilang, cepat kok pergi, pergi cepat. Saya bilang, ada perempuan namanya Sweetie. Iya. Dia, saya ceritakan dulu, bentuknya begini, begini, toh, pakai rok pendek, agak tinggi, toh, pakai roknya sampai begini, bajunya begini, warna coklat-coklat. Dia pakai warnanya kulit, dia kulitnya tidak terlalu putih, dia kulit coklat-coklat. Oh, dia nangis lagi. Oh, itu ke dong, itu ke cecekku. Cecekku itu yang umur 18 tahun, dia meninggal. Kenapa saya bisa lihat ini orang-orang. Jadi mama belum pernah ketemu mereka ya? Sudah pernah tahu ceritanya ya? Sudah tua itu, sudah mati. Bagaimana kita masih muda sekarang? Sudah mati, mama belum lahir ya? Iya, belum lahir. Dan dia bilang, dia punya, eh, eh, ini kopo. Kopo punya cecenya. Kebayatan berapa tahun itu, toh. Dan saya pikir, eh, ini sekan ratus, berapa puluh tahun ini orang meninggal. Eh, masih ada di alam di sini ya? Nah, gitu. Sudah. Sepengetahuan saya, cuma itu saya tahu, karena saya belum tahu apa-apa. Ya. Tapi berikut-berikutnya ini, setelah dua puluh tahun, Saya baru, saya mengerti keadaan-keadaan tentang alam, alam di, alam sana yang kita tidak, tidak pernah kita kenal. Alam-alam di antara kita, dalam kehidupan kita saat ini, itu adalah memang ada mereka punya kehidupan di sana. Dan alam kehidupan di sana, apa yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-harinya. Itu yang terbawa. Rupanya itu alam pikiran-pikirannya selama hidupnya itu yang dia bawa dalam kehidupannya karena selanjutnya itu. Nah, terus selesai itu, saya tidak tahu lagi, saya tidak mengerti lagi, cuma ceritanya begini ya. Kemudian itu, saya sudah datang ke Biak. Ya. Saya datang ke Biak itu tahun 72. Ya. Tahun 72, Mama lagi dalam keadaan apa ini? Tidur? Atau lagi sakit? Atau lagi apa? Tidak, tidak dalam keadaan sakit. Dalam keadaan biasa mungkin tidur. Ada orang datang? Tidak. Mama tidur. Setengah bangun, setengah tidur. Jadi kita itu, keadaan kita itu dalam keadaan tidur. Tidur. Dari alam tidur ini, kita lah yang memasuki itu alam-alam kita. Ya, ya. Saya mengerti. Karena saya belum mampu kemampuan bahwa dalam kesadaran ini saya bisa melihat sesuatu yang belum ya. Saya selalu dalam keadaan tidur. Jadi setengah sadar antara hidup tidak. Itu ya, selalu kita alam hal itu. Ya, antara mau tidur dengan tidur itu lah. Kita selalu begitu. Tidur dengan tidak tidur. Ya. Tapi sadar. Tahu. Ya. Tapi badan. Ini nih. Jadi waktu itu, eh, dia datang begini. Siapa datang? Yang datang itu saya punya saudara sepupuku. Siapa? Ya. Ini saudara sepupu saya ini, cerita nih tentang, Aduh, eh, papa. Saya cerita papa ini apa adanya. Karena papa itu, ya sudah. Eh, itu papa kan orangnya sifatnya suka cari perhatian. Karena dia itu dimanjakan memang dari keluarganya. Segala sesuatunya dia cari perhatian. Nah, waktu itu, waktu kita masih di Makassar, dia sering ketau sepupunya sepupu saya ini. Tapi, ya cantik. Memang putih. Cantik tau. Namanya I Hong. Oh, ya. Meninggal bunuh diri. Nah, I Hong ini, ya. I Hong ini adalah sepupu saya sering, papa datang ke situ, ke rumahnya. Ya. Dia bawa nih temannya itu Yangce. Tuh. Saya bilang, Yangce ini dulu waktu Memek lahir. Tuh Yangce ini yang ada ini yang membawa, daftarkan saat Memek punya nama itu Memek. Tuh. Dia bilang, teman baiknya papa ya mau dikasih kenal dengan itu I Hong. Ya. Tapi yang kebanyakannya dia cerita pakai bahasa Cina. Ya. Dia bilang, saya suka, saya senang datang ke sini ngomong sama kamu karena saya bisa ngomong pakai bahasa Cina. Kalau istri saya tidak bisa komunikasi dengan baik karena dia tidak bisa bahasa Cina. Ini papa ini. Kayaknya papa mulai mau cari cewek-cewek ini. Ya. Jadi selalu cari perhatian. Bapak ini. Tuh. Dia bawa si Yangce ini yang punya teman ini. Tuh. Nah, taunya sampai di situ. Kenapa saya tahu itu punya cerita di papa, mamanya I Hong itu sepupu saya. A.I. sayang cerita sama A.I. Jalan lembek. Jalan lembek itu dia cerita di situ. Tuh kan kita dekat si Ternate itu ke jalan lembek. Tuh. Dia cerita. Dia bilang, itu cowok sering datang ke rumah. Cerita sama di rumah. Katanya dia tidak cocok sama istrinya karena sering tidak bisa komunikasi baik. Karena tidak menggunakan bahasa Cina. Bahasa Yong Hwa. Ya. Bahasa Yong Hwa. Istri saya kan hanya tahu bahasa Indonesia, bahasa Melayu saja. Bahasa Indonesia begitu. Ceritanya begitu. Dia bilang, oh begini. Dia segala macam nih. Dia cerita. Tapi tidak usah kita perpanjangan. Itu berita saya tahu. Oh, oh. Japan sering ke sana. Tuh. Hmm. Nah. Sudah ceritanya habis. Itu kita pindah ke Biak ini. Di Biak itu saya tidak tahu. Jadi beritanya di, apa itu. Di Makassar. Bagaimana kadang Papa juga kan sering berpergian gitu. Berpergian kan memang Papa sering berpergian. Ya. Jadi waktu itu Papa tidak ada. Saya mimpi. Dalam keadaan itu saya mimpi. Dia datang. Dia ulur kami tangannya. Ihon datang. Ihon datang. Ihon datangnya. Dia ulurkan tangan. Dia bilang, eh C saya minta maaf ya. Saya mau pergi. Gitu. Tapi saya jabat tangan sama dia. Kenapa tangannya dingin sekali. Tuh. Setahu saya setelah itu baru saya tahu bahwa dia sudah menindak. Hmm. Kesian. Iya. Jadi saya mimpi dia. Dia jabat tangan sama saya. Pegang tangan. Jadi waktu saya bangun. Itu saya bilang, kenapa tangannya dingin sekali. Dia datang pamit sama saya. Mungkin dia merasa bahwa dia merasa. Ada sesuatu. Yang dia mengganggu pikirannya. Sehingga mengganggu pikiran mama gitu loh. Dia merasa bersalah sama mama gitu loh. Ada sesuatu hal-hal dari. Yang terganggu di pikirannya toh. Gitu ceritanya. Begitu. Beberapa waktu kemudian. Saya tahu bahwa dia sudah meninggal. Ya. Ya. Jadi. Tahu. Ini saya sambung ceritanya nih. Ihong. Tuh. Ihong ini sudah meninggal. Ya sudah nih. Saya pikir tidak ada. Karena memang tidak ada pikiranku untuk hal-hal. Memikirkan hal itu. Pindah nih ke cerita. Dia bilang. Eh. Ini si. Anu. Apa ini. Eh. Mamaknya. Mamaknya. Itu kita panggil tanah. Tanah saja toh. Ya. Dia cerita bilang. Yang. Yang panggil nih orang. Yang bisa melihat alam-alam. Itu. Alam-alam maskah. Pada waktu-waktu tertentu. Dia bilang. Eh. Saya. Saya. Eh. Panggil. Babakku. Babaknya itu. Papaknya. Itu dia panggil babak. Ya. Ya. Dia panggil babak. Saya pilih dia. Saya. Saya mau preses. Babakku. Di sana. Baik-baik. Dia datang itu. Babaknya itu cerita. Bapaknya itu cerita. Eh. Eh. Kamu. Jangan suka. Duduk. Di depan pintu. Tolak. Ini. Tolak dagu begini. Di depan pintu. Tidak. 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 Oh. Iya. Jadi. Apa yang saya harus lakukan. Eh. Kok dia bisa cerita. Kalau dia punya itu. Eh. Saya punya. Handuk. Sudah. Sudah. Rusak. Sudah hancur. Kok gak bisa. Hancur. Ah. Kok gak bisa. Saya punya ini. Ah. Jadi. Saya heran. Misalnya. Lihat orang yang sudah mati. Ah. Ceritakan begini. Bapak. Kita punya. Cucuta itu. Di home. Eh. Sudah meninggal. Sudah pergi. Eh. Eh. Kita lihat itu. Dia ada di mana. Terus dia jawab begini. Saya tahu. Tapi saya. Kita tidak bisa ketemu. Karena dia di alam. Tentu satu. Dia dirantai. Di sana. Di ikat. Eh. Kenapa. Oh. Karena dia. Ada penghubungannya. Nah. Dia tersisa di situ. Di ikat hungry. Dan itu. Dia. Dan itu. Di. Adu. Dia. Di. Di perjalan. Di. 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 Alami sendiri, mengetahui sendiri, memahami itu bahwa Oh, orang kalau orang anu bunuh diri begini Pada waktunya dia meninggal